Pemirsa ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya Oh iya like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih Beralih ke segmen lainnya Pemirsa Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Perhubungan memastikan tahun ini akan meluncurkan 10 unit bus mini dengan nama Trans Banjarmasin untuk menggantikan taksi kuning Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin berencana akan meluncurkan bus mini Trans Banjarmasin pada Oktober mendatang Hal ini sebagai upaya meremajakan angkot atau taksi kuning yang dinilai sudah tidak diminati lagi oleh masyarakat Banjarmasin Di samping itu taksi kuning yang jumlahnya hanya tinggal 100 unit tersebut juga dinilai tidak layak sebagai angkutan umum Dan parahnya lagi rata-rata kondisinya sudah tua serta tidak ada yang lolos uji kir Kepala Dinas Perhubungan Ehwan Norhalik menyatakan keinginan meremajakan angkot tersebut selain tidak diminati lagi oleh masyarakat Lantaran juga Banjarmasin kini sudah cukup berkembang sehingga perlu moda transportasi yang representatif Untuk merealisasikan hal itu telah disiapkan anggaran 3 miliar rupiah dengan 10 buah bus yang diberi nama Trans Banjarmasin Angkot tidak mungkin lagi, angkot itu angkotan produk, sebenarnya angkotan waktu Banjarmasin belum berkembang Sekarang Banjarmasin sudah berkembang dengan 700 sampai 800 ribu orang tingkat kepadat yang luar biasa Sehingga Banjarmasin menjadi kota metropolitan, maka tidak mungkin lagi dilayani oleh angkot Maka armada persanggajian adalah bis, tapi karena jalan di Banjarmasin tidak terlalu lebar Supaya jadi di Banjarmasin lalu bisnya Bismilih Jadi Bismilih, nah itu sudah ada dua kajian, kemudian angkot tiga kajian tentang tarif Nah tarif sudah juga dibikin, nah yang terakhir ini kajian tentang kalter Tapi ya insyaallah sudah selesai semua, bulan Oktober November sudah kita launching 10 buah Jadi namanya bukan BRT, Trans Banjarmasin Meski langkah ini dilakukan sebagai peremajaan taksi kuning Namun ada sebagian taksi kuning yang dimodifikasi untuk angkutan gratis pelajar Banjarmasin Sementara bagi supir yang memenuhi syarat, juga akan direkrut sebagai supir bus Trans Banjarmasin Sebagaimana yang dilakukan pada supir angkutan pelajar Mohair Banjar TV Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih